salam salam ibu bapak saudara seringkali antas sengaja atau tidak ada orang bertanya apakah Allah itu ada atau tidak pihak maafu wa rotala tentu jawabannya adalah jika kita percaya kepada Allah maka Allah itu ada jika kita tidak percaya maka Allah itu tidak ada kita baca Ibrani pasal 11 ayat 6 tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah kalau saya balik kita berkenan kepada Allah karena kita percaya dan orang yang percaya kepada Allah orang yang berani menyatakan mengatakan dengan tegas Allah itu ada bahwa Allah itu ada orang yang dengan berani dan tegas menyatakan Allah itu ada dia itulah orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kalau kalau Alkitab Ibrani pasal 6 selanjutnya saya mau baca pasal 11 ayat 6 selanjutnya sebab barang siapa berpaling kepada Allah ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia orang berpaling berbalik kepada Allah disertai dengan kesungguhan kesungguhan itu dibuktikan dengan iman iman adalah realita ketergantungan kita kepada Tuhan iman adalah realita bahwa kita tidak akan ada apa-apanya kita tidak akan dapat berbuat apa-apa kalau tanpa Allah iman adalah realita ketika kita memegang Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini dan kenyataan yang demikian inilah yang disebut kenyataan orang yang sungguh-sungguh percaya atau sungguh-sungguh beriman sebab kalau Alkitab bilang ayat 6 bagian terakhir dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari duya sungguh-sungguh mencari Tuhan sungguh-sungguh mencari Tuhan berarti imannya kuat percayanya murni kepada Allah orang yang sungguh-sungguh kalau ini dikatakan sungguh-sungguh berarti ada yang tidak sungguh-sungguh kita tentu tidak dapat menilai iman seseorang apakah dia sungguh-sungguh atau tidak apakah dia teguh atau sementara saja kita tidak dapat menilai karena kita tidak tahu terkadang dalam bahasa luar biasa dalam kata tentang percaya luar biasa tetapi ketika diperhadapkan dengan penyataan karya iman tinggal laku iman tidak seperti yang dikatakan yang tahu bahwa kita sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah adalah Allah Allah sendiri jadi Allah memperkenankan kita atau kita berkenan kepada Allah karena kehendaknya sendiri otoritas Allah Allah bebas menilai atau Allah hanya Allah yang membuat kita berkenan kepada Allah kalau kita tidak berkenan kepada Allah berarti persoalan tidak pada Allah tetapi apakah kita beriman apakah kita sungguh-sungguh mencari dia dan Tuhan tahu itu mau masingkah totalitas kehidupan dipertaruhkan dihadapan Tuhan totalitas kehidupan ada pada penyerahan diri kepada Tuhan perencanaan tentang segala sesuatu karya-karya kehidupan yang dilakukan dan baharapan karaki ngupobabiyah ini kebi ibu bawah su Tuhan Mabu Mabu menjadi sentral kehidupan orang beriman di dunia ini jaminan Tuhan Tuhan adalah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari dia ada berkat ada pahala anugrah berkat atau pahala kehidupan yang dinyatakan kepada kita ini mengingatkan kita bahwa hidup kita berkenan kepadanya nah kalau kita mau diberkati dalam hidup ini maka hendaknya kita mengarahkan hidup kita dalam perkenanan Tuhan segala sesuatu yang kita katakan segala sesuatu yang kita lakukan segala sesuatu yang kita pikirkan ada dalam payung iman kepada Allah tidak ada berkat kehidupan bagi yang tidak sungguh-sungguh kadang dalam hidup ini ada yang sungguh-sungguh ada yang ragu ada yang tidak sungguh ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan ragu sesungguhnya dapat disimpulkan orang itu tidak percaya ragu berarti tidak beriman disementara firman saat ini sekali lagi saya membaca Ibrani pasal 11 ayat 6 tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah sebab barang siapa berpaling kepada Allah ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia orang ragunya tidak mendapat tidak mendapat berkat orang yang diberkati dalam hidup ini adalah dalam ketulusannya beriman kepada Tuhan dalam penyerahan diri totalitas kehidupan diserahkan dipertarukan kepada Tuhan kita berkenan kepada Tuhan karena Tuhan memperkenankan itu kepada kita kalau tidak dalam perkenanannya jangan marah Tuhan bertanyalah kepada diri polislah iman kepada Tuhan ragu berarti tidak percaya tetapi yakin berarti sungguh-sungguh percaya mengimang matang ada sungguh-sungguh ilalah sungguh-sungguh berah orang sukakan untuk mengimang dunia ini mengimang sungguh-sungguh berarti mengatakan ketahuan dari mahabung subisaran yang harus oleh subisaran kalau atau kakaluang kakiralah subisaran ibu saudara dikasihi Tuhan sungguh-sungguh percaya datangkan berkat datangkan anugerah mencari Allah kita akan menemukan bagaimana caranya so tempongi kita maka pendang ke pihak kakandaku mahabung subisaran ku subisaran bihakku ke pihak aramatu mahabung subisaran bihakku subisaran ini habis penarukat mahabung isi kai ene pihak mahu Allah ada silahkan kalau orang juga mengatakan tidak ada tidak masalah tau semua dalam perkenanannya Allah berkenan kepada kita atau Allah memperkenankan kita menjadi orang beriman kepadanya dan menerima berkatnya itu kembali kepada otoritas Allah oleh karena itu kita bersyukur kita bersyukacita karena Tuhan jadikan kita orang percaya orang beriman dan terus menjaga iman percaya kita kepada Tuhan dan dari percaya iman kepada Tuhan itu kita nikmati anugerahnya kita nikmati berkatnya sampai gini percayalah kepada Tuhan yakinlah Tuhan itu ada dengan sungguh-sungguh jika demikian tugas kita adalah bersaksi tentu bahwa Allah itu ada dari mana kita tahu Allah itu ada nyata ketika Yesus menyatakan kasihnya pengorbanannya dan kebangkitannya Allah itu kasih percayalah dan yakinlah kepada pengiman ke pakateng dan sumahu tak payah memalasi kita isi memang kumendaga kita lahat sumunaran kita surau dengan seluruh arah ini lahat sukebit munaran memunarangi kita sangkatau-sangkatau su dunia ini mabukai pungu kakendaga mabuk pungu aramata supababiyahu tomata mangiman amin kita berdoa makasih Tuhan atas firman kami bersyukurkan engkau tetap menjamin kami untuk menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh kepadam ampuni kami jika kami meragukan engkau jika kami meragukan Tuhan di hidup kami dari firmanmu kami belajar bahwa engkau berkenan engkau ada ketika kami percaya berkat pahala kehidupan engkau anugerahkan terima kasih Tuhan hidup kami kami pertaruhkan hanya dalam kehendakmu demi Kristus Yesus Tuhan kami amin Tuhan memberkati ibu bapak sekalian Shalom Makasih terima kasih terima kasih terima kasih